Di balik aksi Ida Dayak menyembuhkan penyakit pasiennya ternyata ada sosok goib yang membantunya. Hal itu diungkapkan oleh para spiritualis atau dukun yang bisa melihat sosok tersebut. Spiritualis bahkan mendapatkan Ida Dayak yang bisa memiliki kekuatan untuk menyembuhkan sakit karena telah terikat perjanjian khusus dengan leluhurnya. Ida Dayak belakangan menjadi nama yang teramat diperbincangkan di publik. Ia rela tidak dibayar, ia juga rela mengobati ratusan pasien dengan beragam penyakit. Sebetulnya Ida Dayak berfokus menangani sakit berkaitan dengan tulang. Ia menjadi unik karena pakaian dan keahliannya. Saat mengobati pasien, Ida Dayak melakukan ritual berupa tarian. Di ritualis Dayak, Bunda Norma menerangkan, tarian yang dilakukan Ida Dayak merupakan khas Dayak Paseh. Norma mengatakan dari kebudayaan Dayak, doa dan tarian memang dua hal yang biasa dilakukan. Sepertinya itu sudah sepaket, doa dan tarian katanya. Spiritualis Dayak, Dewi Rantian juga berpendapat senada. Dewi mengatakan ketika Ida Dayak menarik pertanda bahwa ada sosok yang masuk ke tubuhnya. Sosok leluhur Ida Dayak akan masuk, kadang memejamkan mata karena leluhur dia selalu menemani katanya. Dewi mengatakan sosok leluhur Ida Dayak adalah seorang kakek-kakek. Dilansir dari Tribun Trends, kakek-kakek itu selalu saat dia masuk pasti bergerak badannya. Katanya, menurut Dewi Rantian, di Kalimantan tidak semua orang bisa memiliki keahlian seperti Ida Dayak. Kata Dewi, bahkan Ida Dayak dipilih secara khusus oleh leluhurnya. Soal sosok gaib yang membantu Ida Dayak, Bunda Norma menyebutnya sebagai kodam. Kalau sudah keturunan, ada yang nempel ke kita, biarlah pendamping kita, penjaga kita, spiritual kita, kata Bunda Norma. Dewi Rantian, merici sosok gaib yang membantu Ida Dayak adalah seorang kakek-kakek. Menurut Dewi, kakek tersebut merupakan leluhur dari Ida Dayak. Ida Dayak disebut-sebut memiliki perjanjian khusus dengan leluhurnya demi mendapatkan keahlian mengobati penyakit. Ketika Tawi bersama, sudah bertahun-tahun Ida Dayak keliling berbagai wilayah mengobati sakit. Dia sendiri tidak membuka praktek di rumahnya. Dewi Rantian menekankan Ida Dayak merupakan sosok terpilih untuk bisa memiliki kemampuan mengobati penyakit. Dewi berujar keliling wilayah merupakan satu perjanjian yang harus dijalani Ida Dayak. Sementara itu, Ida Dayak tak mau dirinya disebut sakit. Tak hanya menari dan minyaknya yang fenomenal, Ida Dayak juga mengaku selalu membaca doa saat menangani, Pak. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih telah menonton!